Pemerintah Desa Rawak Urib, Kecamatan Pangenan, Keupatan Cirebon, memberikan perhatian usai muncul keluhan masyarakat terkait pengolahan limba bulu ayam yang menuai reaksi masyarakat. Proses penyelesaian saat ini tengah dilakukan dan rencananya musbika akan mengundang pihak perusahaan serta masyarakat. Pengolahan limba bulu ayam dengan cara dijemur yang belum genap satu bulan ini diharapkan bisa dievaluasi dan diperbaiki mekanisme maupun proses pengolahannya. Terlebih bau menyengat merebak ke pemukiman masyarakat dan mencemari udara. Kewo Desa Rawak Urib, Roh Manur menjelaskan, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Pangenan akan mengedepankan musyawarah terkait penyelesaian kasus penjemaran limba pengolahan bulu ayam. Walaupun usahanya ada di desa pengarangan dan untuk salah satu penyelurannya itu di desa Cepura Lawak. Memang terdampaknya itu di masyarakat Rawak Urib khususnya di desa Cepura Lawak. Tapi kami tidak akan memiliki kemungkinan. Semuanya juga akan bisa kembalilah. Kita sesuai dengan Pancasila, sila keempat, bermisah. Penjemuran bulu ayam dan produksi pengolahan limba ayam untuk bakan ternak sendiri dinilai bisa menyerap pekerja lokal dan membantu perekonomian masyarakat. Namun, pemilik penjemuran bulu ayam dan pihak perusahaan juga diminta untuk meminimalisasi dampak dari bau busuk yang muncul dari proses penjemuran. Dengan mengedepankan musyawara, kubu desa Rawak Urib berharap akan menemui solusi tepat agar produksi bakan ternak tetap berjalan dan masyarakat tidak terganggu oleh bau busuk.